Kegiatan buka bersama yang merupakan kegiatan rutin tahunan Majelis Ta'lim Al-Muhibin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum kegiatan buka bersama, warga menggelar doa bersama untuk Ibu Negara Keenam Kristiani Herawati Yudhoyono yang telah berpulang ke Rahmatullah agar khusnul khotima dan diterima di sisi Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan tausiyah dan kemudian sholat maghrib dan sholat gaib bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada janda, jompo, anak yatim, dan kaum du'afa yang merupakan kerjasama dengan Pertamina, SKK Migas, dan PT PLN. Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Muhibin yang juga anggota DPRD Kaltim, Sandra Puspadewi mengatakan kegiatan ini selain untuk bersilaturahmi dengan warga kurang mampu, juga untuk mendoakan mantan Ibu Negara. Rangkaiannya yang pertama ya biasa saja silaturahmi dan penyerahan bantuan, suatu nantan untuk anak yatim dan kaum du'afa, dan juga sekaligus juga kita mendoakan Ibu Negara kita ya, Bu Adi Yudhoyono yang mudah-mudahan insya Allah diapunin Allah SWT dan apa namanya, ditempatkan di sisi Allah yang terjadi. Sementara itu pimpinan Majelis Ta'lim Al-Muhibin yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Ihwan Datu Adam mengatakan, awal kegiatan ini rencananya doa untuk kesembuhan Bu Ani, namun takdir berkata lain, Bu Ani begitu cepat berpulang. Sehingga doa untuk Bu Ani diberikan agar almarhumah Khusnul Khotima dan diterima di sisi Allah SWT. Di mata warga Kaltim, Bu Ani seorang ibu negara yang sederhana dan ramah kepada siapa saja. Bahkan Bu Ani beberapa kali pernah kebalik papan Kaltim, sehingga warga Kaltim masih terkenang dengan keramahannya. Kami buat acara ini untuk mendoakan semoga Ibu Ani Yudhoyono alam maktuma diterima di sisi Allah SWT, sialah amal ibadahnya dan mendapatkan syukur dari Allah SWT. Jadi sebenarnya bukan hanya di mata warga balik papan, kami sekali mantan timur ini berduka dengan kepergiannya Bunda kita yang kami cintai, kami sayangi, karena beliau semasa hidupnya Ibu Ani Yudhoyono ini tidak pernah sombong orang. Dia pernah memilih-milih siapapun, mudah senyum, bahkan kalau kita minta foto, saya lihat sendiri, itu beliau langsung menyempatkan diri, ayo foto, selfie pun apa saja. Nah, itu yang membuat orang merasa kehilangan. Punya Ibu Negara yang tidak sombong, baik pada waktu Bapaknya menjabat Presiden, ASB menjadi Presiden, bahkan sudah turun saja, artinya sudah tidak jadi Presiden, Ibu ini tetap bersahaja di mata rakyat Indonesia, susun di Kota Balikpapan. Lalu berapa kali ke sini, masih nyempat, kita masih terbayang-bayanglah muka Ibu Ani Yudhoyono ini. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh, dari Majelis Talimah, Kota Balikpapan mengucapkan, Sina Aisin, warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf lahir dan batin.